Intro Halo, halo She Magazine It's time for sharing and empowering Bareng kita berdua tentunya Kalau saya masih ada di rumah pemirsa Di kota Silver Spring, negara bagian Maryland Dan bersama saya Ian Umar Pemirsa She Magazine, apa kabar? Dari apartemen saya di Washington, D.C. Wah, senang sekali ya kita bisa ketemu kembali Dengan pemirsa She Magazine, Finn ya Iya, meskipun kita berdua Masih ketemunya secara virtual aja Apa yang paling kamu kangenin, Ian? Ini kan udah 8 bulan di rumah aja kan ya Ibaratnya Enggak, ke kantor Apa yang paling lo kangenin? Sebenernya kangennya jangan di judge ya Pengen ke kantor Sumpah? Bener Pengen ke kantor Pengen duduk di meja kantor Terus serapat bareng Terus juga lunch bareng temen di kantor Aduh itu Iya, bener ya Itu sebenernya hal-hal yang dulu Kesannya rasanya biasa aja Karena itu dijalani sehari-hari Tapi begitu itu semua hilang Barulah berasa kita semua kehilangan Dan kangen ternyata sama situasi Bisa sosialisasi di kantor Atau makan siang di kantor Semoga cepat ada vaksin Biar kita bisa berkumpul lagi ya Amin Oke, untuk sementara waktu Kita simak dulu news flash dari She Magazine Aispa group K-pop yang beranggotakan manusia dan avatar Diluncurkan pada bulan November dengan single pertama Black Mamba Band dibawah naungan SM Entertainment ini mengadakan show dengan teknologi realitas tertambah Sebuah perusahaan Israel membuat masker yang diklaim paling mahal di dunia Masker COVID-19 buatan Evel dilapisi 250 gram emas 18 karat dan 3.608 butir berlian hitam putih Harganya 1,5 juta dolar atau sekitar 22,5 miliar rupiah 5 Barbie ekstra, model baru telah dirilis di peritel populer Amerika Mereka memiliki tampilan beragam seperti rambut afro, tubuh gemuk, warna kulit beragam, dan punya hewan peliharaan Pemirsa, ada satu hal yang selalu diadakan di New York setiap tahun sejak 2015 Yaitu Indonesian Street Festival Biasanya satu ruas jalan ditutup, diisi banyak vendor makanan Ratusan bahkan ribuan orang bisa berkumpul, nonton tari-tarian, budaya, dan segala macam Tapi tahun ini di tengah pandemi perayaannya seperti apa nih Ian? Ya salahin corona ya Pandeminya jadi datang pada saat yang seperti ini Dan acara tahunan ini terpaksa dilakukan virtual Tapi walaupun virtual, mereka sangat kreatif Karena banyak sekali acara-acara yang ditampilkan Pengen tahu acaranya seperti apa? Kita lihat liputannya Indonesian Street Festival atau Festival Jalanan Indonesia Tahun ini terpaksa tak diadakan di jalan sekitar gedung Konsulat Jenderal RI di New York Acara tahunan yang diadakan sejak 2015 ini Harus mematuhi protokol kesehatan pemerintah kota New York Sehingga diadakan secara virtual Tujuannya itu sama sebetulnya dengan tujuan ISF yang sifatnya offline Yaitu adalah untuk mempromosikan Indonesia Dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya Kepada warga masyarakat Indonesia di New York Dan khususnya kepada warga masyarakat Amerika Serikat Yang ada di kota ini sekaligus yang ada di wilayah kerja KJ di New York Walau ini adalah acara online pertama yang digelar KJRI New York Tapi tak mengurangi kreativitas untuk mengemasnya Agar menarik Sejumlah acara hiburan yang biasa tampil di atas panggung terbuka Kini dikoreografi secara virtual Seperti penampilan tari cinta Indonesia oleh kelompok Dancing Queens New York Bahkan beberapa artis terkenal Tanah Air pun ikut memeriakan festival daring ini Seperti artis dangdut Angel, Lelga, dan Manshur S Namun yang tak kalah menarik adalah penampilan dua penyanyi dangdut Amerika Christine dan Faris Kalima Acara virtual ini juga membawa penonton ke Papua Menyaksikan demo memasak makanan khas suku sentani ala Jungle Chef Chef Charles Toto mengajak semua warga Indonesia untuk menjaga kedaulatan pangan Dan tidak merusak hutan yang adalah sumber pangan Apa yang kami lakukan tim Papua Jangga Chef mengandalkan hutan Dan kami menjaga hutan sebagai ibu Dan apa yang kami lakukan yaitu menjaga kembali hutan sagu yang ada di Papua Dan kami berharap ke depan hutan sagu ini menjadi sumber pangan Bagi masyarakat Indonesia itu sendiri Bukan hanya masyarakat yang ada di wilayah timur Dan memang kekuatan acara daring seperti ini adalah dapat dihadiri oleh warga di luar Amerika Bahkan dari Indonesia Dan antusiasme warga masyarakat yang menghadiri cukup besar Itu sekitar seribu orang Tentunya harapan ke depan adalah dapat membawa kembali Indonesian Street Festival keluar Ke jalan 68 antara Madison dan Fifth Avenue Dari Manhattan, New York, tim VOA Asik, seru banget ya Meskipun virtual tetap semarak dan dangdut Itu gak pernah lepas dari perayaan Indonesia Gak hanya di kampung nenek saya di Cilaca Pemirsa Di Amerika juga pada dangdutan Iya beneran itu artis dangdutnya Bayangin aja kalau misalnya artis dangdutnya adalah artis dangdut Amerika Tampil di sana wah itu penontonnya juga heboh pasti Masih banyak cerita lainnya hanya di She Magazine Pemirsa Anda masih bersama She Magazine Sharing dan Empowering Hasil produksi dari VOA di Washington DC Kali ini kita akan sharing Dengan pengusaha wanita Pengusaha wanita untuk usaha kecil kuliner di Amerika Contohnya itu jadi bisa dilihat bahwa karena pandemi seperti ini Kan sulit untuk mendapatkan konsumen Nah ternyata dia punya cara kreatif untuk menarik konsumen yang lain Namanya adalah Vega Dia ini pintar masak pemirsa Dia menawarkan makanan khas Indonesia Dan caranya dengan bekerjasama dengan UKM lain yang punya toko fisik Di sebuah kota di negara bagian Maryland Yang memang terkenal sebagai pusatnya Asia Langsung aja kita lihat liputannya dalam She Magazine Ini adalah Rockville Pike Ruas jalan yang membelah kota Rockville di negara bagian Maryland Di sepanjang Rockville Pike berjejer pertokohan, restoran, supermarket, dan gedung pertokohan Nah yang unik di sini adalah banyak tempat usaha dan restoran yang dimiliki oleh orang Asia Karena 20% dari 68.000 populasi penduduk Rockville adalah Asia Dan menempatkan kota ini pada posisi pertama yang memiliki jumlah warga Asia terbanyak di negara bagian Maryland Mulai dari supermarket yang menyediakan segala macam bahan kebutuhan belanja dari negara-negara di Asia Hingga toko mainan mudah didapat di Rockville Pike Yang terbentang sepanjang 6 km Nah sekarang kita akan mengunjungi sebuah cafe yang menjual es campur khas Vietnam dan juga jus buah tropis Oke sekarang kita sudah sampai tujuan untuk makan siang dan sekalian nyari dessert Di bambu cafe milik ya orang Asia tentunya ya Sekarang cari parkir deh Nah ini ada orang keluar Kebetulan juga ada orang Indonesia berjualan di sini yang bekerja sama dengan pemilik cafe Kebetulan ini tempat favorit saya untuk makan minum bubble Jadi sudah kenal lama dengan onernya So aku beranikan diri untuk tanya Sebenarnya mau pakai untuk commercial kitchen Karena biasanya commercial kitchen saya di gereja itu Tapi karena tutup kan gak ada commercial kitchen Ternyata dia malah menawarkan kenapa gak jual aja di sini Karena kita gak punya makanan selain sandwich Jadi ya inilah kita sekarang di sini Saya merasakan ini adalah grup besar orang Indonesia di sini Karena mereka datang ke tempatan saya Dan mereka ingin makan smoothie yang saya punya Jadi saya merasakan ini adalah percayaan untuk itu Dan saya merasakan ini adalah percayaan percayaan untuk makanan Indonesia ini Oke makanan udah siap ini soto betawi Lihat dikasih sama tulang-tulangnya Mantap Gali Guyur lagi Lagi guyur Bagus makan ini dessertnya kombinasi dessert Es campur ala Vietnam Mantap Mari kita makan Maksi-maksi dulu Gali Salut sekali buat Vega ya Bisa tetap apa ya Semangat bergeliat dengan bisnisnya Meskipun di tengah pandemi virus corona yang penuh ketidakpastian Di sini juga banyak loh pemirsa UKM ataupun bisnis-bisnis Yang terpaksa gulung tikar Ataupun membatasi bisnis mereka Karena pandemi Wah bener sekali tuh Vin Karena kesulitan juga dialami oleh para pengusaha Perempuan keturunan Afrika Amerika di sini Mereka juga pemilik UKM-UKM Jadi mereka Sangat sulit untuk mendapatkan dana bantuan Kemana mereka mencari ternyata Dari komunitas sendiri yang justru Membantu mereka Sejak sebelum pandemi COVID-19 UKM milik warga kulit hitam Seringkali merasa sulit mendapatkan dana pinjaman dari bank Untuk mengembangkan usaha mereka Berdasarkan laporan dari Federal Reserve Bank of Atlanta Tahun 2019 Memang usaha yang dimiliki warga kulit hitam Warga kulit hitam itu memiliki angka pinjaman bank yang disetujui lebih sedikit Dibandingkan oleh usaha yang dimiliki oleh warga kulit putih Asia ataupun Latin Amerika Hampir 40% dari pinjaman yang diajukan oleh warga kulit hitam Yang memiliki usaha untuk usaha mereka ditolak oleh bank Dibandingkan jauh lebih besar Dibandingkan dengan usaha yang dimiliki oleh warga kulit putih Perolakanannya yang sekitar 20% dan dimiliki oleh Asia sekitar 24% Lalu bagaimana ketika harus menjalani masa sulit ketika pandemi terjadi seperti sekarang ini Untuk mendapatkan bantuan dana semakin susah gak ya? Salah satu program yang dibuat di Amerika Serikat Untuk mengatasi hal ini adalah program bernama dana ketahanan Seperti yang dilakukan kamar dagang Afrika Amerika Oakland di California Dana ketahanan membantu usaha milik warga kulit hitam di Amerika Serikat Tetap bertahan selama pandemi virus corona Kamar dagang Afrika Amerika Oakland mengatakan Telah mengumpulkan 1 juta dolar Yang kemudian dibagikan kepada sekitar 150 penerima Dimana masing-masing menerima antara 2.500 hingga 10.000 dolar sebagai dana hibah Katie Adams, presiden dari Oakland African American Chamber of Commerce mengatakan Mannequin Madness adalah usaha studio fotografi untuk kanjik peliharaan Milik seorang warga kulit hitam yang menerima dana ketahanan ini sebesar 10.000 dolar Selain judi, pengusaha lainnya yang ikut merasakan manfaat dari dana hibah ini adalah Katie James, seorang perancang busana dan pengusaha yang baru saja menerima dana hibah sebesar 5.000 dolar Biasanya ia menjual gaun dan hiasan kepala untuk acara festival Namun karena dibatalkannya berbagai festival akibat pandemi Dana hibah telah membantu mengembangkan lini baru usahanya Membuat masker pelindung wajah Dari Washington DC, Mariam Majalu, Irma Nisan, dan VOA Nah memang penting sekali kita tetap akrab dan juga berhubungan dengan komunitas dan saling mendukung Karena banyak sekali disini cerita-ceritanya ya Misalnya di tempat lokal saya sini, ada restoran yang pengen tutup Aduh, ini kan udah lama sekali Jadi ada banyak yang membantu Misalnya dengan menggalang dana untuk membantu restoran tersebut Iya betul sekali, situs-situs urun dana ya Marak sekali dimanfaatkan untuk kepentingan sosial untuk saling membantu Baik pemirsa, She Magazine masih akan sharing dan empowering setelah pesan-pesan berikut ini Pemirsa Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering Kita berdua masih menemani Anda Angka COVID-19 di Amerika terus bertambah Dan ini sangat memprihatinkan dan terus menjadi ancaman Nah, angkanya saat ini pemirsa tau nggak sih Itu sudah sampai 2.000 jiwa yang meninggal untuk setiap harinya Nah, ini cukup tinggi ya Wah, ini patut disayangkan ya Nah, ada seorang seniman perempuan asal negara bagian Maryland Yang berusaha mengabadikan jumlah korban COVID-19 Amerika Dengan sebuah karya seni atau divisualisasikan di Washington DC Caranya dengan semacam memasang atau menanam bendera berwarna putih Kita lihat seperti apa instalasi seninya dan apa objektif dari instalasi seni tersebut Sebuah instalasi yang terdiri dari 200 ribu lebih bendera putih Merupakan peringatan akan betapa banyaknya warga Amerika yang meninggal akibat virus corona Menurut seniman asal Maryland ini Inspirasinya datang setelah melihat betapa angka kematian itu merupakan cerminan kehidupan di Amerika I just couldn't let people be numbers And so I began in mid-August Trying to figure out how I as a visual artist Could conceptualize for people this vast number I wanted people to understand just the magnitude of this American tragedy Suzanne mewujudkannya bersama sebuah perusahaan lanskap lokal When Suzanne reached out with this amazing vision and opportunity We thought it was a great opportunity to really make a visual of the amount of flags and loss from COVID we've had in the United States Keluarga dan kerabat para korban menghadiri upacara peresmiannya We're here today because we wanted to honor Ricky And also just to ask people to wear masks and distance And do what you need to do to keep your family safe Our leaders need to step up Leaders of the country Leaders of our businesses Layar ini mencerminkan penambahan jumlah korban meninggal sejak awal pandemi melanda Amerika Serikat Hingga pertengahan November Mendara ini akan terus bertambah Sesuai pertambahan jumlah kematian Dari Washington DC VOA Baru aja minggu lalu saya lewat situ ya Dan asli merinding loh Ngeliat bendera putih yang menggambarkan Jumlah korban banyak banget 200 ribu itu Dan ini tentunya kita berharap semoga angka ini tidak terus bertambah ya Makanya kita sendiri kita berdua juga terus menjalani protokol kesehatan Dan kita berusaha melakukan apa yang kita bisa untuk mencegah penyebaran Dengan tetap bekerja dari rumah Membawakan She Magazine dari rumah secara virtual Aman ya Nah secara virtual ini juga dilakukan oleh berbagai event-event internasional Nah termasuk dalam cabang olahraga Contohnya di Marathon Marathon ini kan banyak sekali ya yang terkenal di Berlin, di London, di New York Nah semuanya sekarang beralih menjadi virtual Tanpa mengurangi esensi dari nilai lomba atau event tersebut Seperti apa para pesertanya Kita lihat yuk pengalaman mereka Hari masih gelap Namun Priti Sulaiman sudah siap untuk mulai berlari di New York Marathon Bukan di New York, tapi di Sherman Oaks, California Kita nggak bisa ke New York, yaudah Let's run it You know, let's bring New York here Like to the best that we can and we make it a day out of it Priti tak sendiri Bersama pelari-pelari lain di seluruh dunia Ia mengikuti Marathon utama dunia Yang karena pandemi Corona dibatalkan dan dilakukan secara virtual Maka Mary Peterson pun memulai London Marathon Dari depan rumahnya di Rockville, Maryland Marathon virtual ini tak berbeda dengan aslinya Dimana setiap pelari tetap harus menyelesaikan jarak sejauh 42 km Bahkan mungkin lebih mudah Karena batasan waktu lebih panjang Dapat mencapai 24 jam Dan lokasi lari yang ditentukan sendiri Cuman logistiknya bingung, harus lebih mikir Logistik seperti menetapkan dan mengukur rute Pos yang menyediakan minuman dan makanan Agar mereka tetap memiliki energi untuk berlari Memang menjadi tanggung jawab setiap peserta Ini juga yang dialami Debbie Melia Pelari Indonesia di Bandung yang lolos kualifikasi Waktu Boston Marathon Ngebayanginnya aja aduh gitu Kayak berat banget gitu Tapi bersyukur teman-teman Banyak pihak sponsor juga yang mendukung Sehingga Boston Marathon ini dikemas Mendekati dengan race aslinya Dengan skala yang jauh lebih kecil Debbie dengan serius menempuh rute 42 km Sejak jam 4 pagi di kota baru pada larang Dibantu beberapa teman pelari Yang dengan suka rela ikut berlari Menjaga kecepatannya Walau tanpa ditemani hingar bingar ribuan penonton Saat memasuki garis finish Para pelari marathon virtual ini tetap bersemangat Tetap seru Aku tetap happy banget bisa menyelesaikan virtual ini Di masa pandemi So actually it's a good motivation to keep us going and committed Dan tentunya memperoleh medali dari Marathon Dunia Bergengsi ini Setelah memasukkan catatan waktu dari aplikasi lari di jam tangan atau ponsel pintar Yang mereka pakai ke pihak penyelenggara Dari Washington DC Zulfian Bakar Nia Iman Santoso VOA Saya ingat tuh waktu itu ada Boston Marathon Mau diadakan tahun 2020 Beberapa bulan lalu Udah ada beberapa teman yang daftar Tapi kemudian dibatalin Mereka sedih gitu kan Tapi ternyata sekarang Marathon-marathon di seluruh dunia Mengadakannya secara virtual Bagus lah Jadi mungkin bisa Semacam mengobati kerinduan teman-teman Yang emang hobinya marathon Itu ada yang lari di daerah Bandung Para Hiangan Tapi berasa kan dingin-dinginnya Kayak lagi marathon di autumn di New York Betul Sama Yang penting semangat Semangat terus Dan pemirsa demikian She Magazine kali ini Kita akan terus menemani Anda Di acara yang sangat-sangat memberikan empowering dan sharing terus Jangan lupa temui kita juga di social media Saya Ian Umar dari apartemen saya Dan saya Vina Mugnadi dari living room saya Di negara bagian Maryland Kita akan sharing dan empowering lagi minggu depan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax